Seperti belajar, kali ini Anda berjumpa dengan saya Permadi Susilo dalam JB Sport & Research Pruner. Seperti belajar, sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berperan penting bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, sayur Sleman milik Bapak Janu Muhammad mengembangkan produk usaha berupa sayuran hidroponik, jasa pelatihan agribisnis, dan konsultan pertanian sejak tahun 2020. Bisnis ini sendiri diharapkan mampu membantu petani dan pedagang sayur lokal untuk memanjukan sektor pertanian. Lebih luas lagi mampu menjaga kestabilan ketahanan pangan nasional. Berikut berita selengkapnya. Halo Sobat Belajar, episode kali ini tim JBTV berkesempatan untuk bertemu langsung dengan owner sayur Sleman, beliau adalah Bapak Janu Muhammad. Mulai mengembangkan usaha agribisnis sejak masa pandemi dengan layanan e-commerce. Mempromosikan melalui Instagram, sayur Sleman sukses merangkul konsumen generasi milenial. Kini, sayur Sleman tidak hanya mengembangkan bisnis semata, tapi juga membangun ekosistem yang berkelanjutan melalui sayur Sleman Akademi. Berbagai prestasi juga beliau raih, yang terbaru terpilih menjadi Young Ambassador Agriculture 2023 dari Kementerian Pertanian. Sobat Belajar, jumpa lagi di JB Sport and Research Praner. Kali ini bersama saya Maria Kristina, dan saya berada di Sayur Sleman ID. Benar nggak nih ya? Kita langsung tanya aja sama ownernya langsung aja deh ya Sobat Belajar sambil berkenalan ya. Boleh Pak untuk menyapa sambil berkenalan sama Sobat Belajar? Iya. Saya pegangin aja. Baik, terima kasih Mbak Maria dan Sobat Belajar dimanapun berada. Saya Jan Muhammad, kami dari Sayur Sleman. Sayur Sleman. Memang kalau di website namanya sayurusleman.id gitu ya. Oh, jadi nggak salah tadi saya. Nggak salah, nggak salah. Oke. Pak Janu, ini awal mula tertarik dengan, ini bisa saya bilang usaha ini ya. Usaha ini, mungkin bisa cerita sedikit seperti apa? Iya. Kami memulai pada saat pandemi gitu. Jadi ini korban pandemi ya? Iya. Hikmah dari pandemi. Ya, di sela-sela waktu itu saya masih sebagai pengajar di salah satu sekolah. Itu kami banyak kegiatan di rumah karena work from home. Iya. Dan juga ternyata timbul banyak ide dari rumah. Nah, salah satunya adalah ketika melihat dagangan dari orang tua kami yang memang berjualan sayur di pasar Sleman, itu sepi pembeli. Karena memang kondisinya orang jarang mau belanja di luar rumah gitu ya. Akhirnya bagaimana kami, saya dan istri waktu itu ingin bisa membantu ya gitu. Kita online-kan akhirnya pada 10 Mei 2020. Itu pas awal pandemi dengan membuat platform Instagram. Oke. Kenapa? Karena kita modalnya dari apa yang kita miliki. Iya, tidak perlu memikirkan modal uang dulu tapi memiliki platform yang tidak berbayar. Kita buat sayursleman.id 10 Mei 2020 dan kita main hashtag sayur Sleman, sayur online Jogja. Dan akhirnya pelanggan pertama kami itu justru datang dari tetangga kampung. Oke. Itu jadi awal mulainya memang pandemi ya, bisa dibilang hikmah pandemi ya. Banyak mungkin yang usaha-usaha bermunculan karena pandemi juga salah satunya sayur Sleman ini. Nah, backgroundnya Pak Janu sendiri apakah memang backgroundnya seorang petani atau bagaimana nih? Sebenarnya bukan secara pendidikan saya mengambil jurusan pendidikan geografi dan juga sempat menempuh jenjang lebih lanjut itu di geografi manusia atau human geography. Jadi tidak ada sama sekali di background pendidikan di sayuran atau di pertanian. Saya banyak belajar dari pengalaman dan di lapangan gitu ya, ketika memang orang tua juga sebagai petani saya mengamati. Dan kanan kiri saya disini juga banyak petani maupun pedagang saya di pasar seperti itu. Sehingga sebenarnya saya belajar dari secara otodidak dan juga ikut beberapa kursus online juga untuk memenuhi produk nulis yang harus saya miliki sebagai seorang founder gitu. Oke. Saya tadi masuk ke rumah nih banyak sekali penghargaan-penghargaan ya. Mungkin bisa cerita sedikit nih Pak Janu. Ya, sebenarnya penghargaan itu hanya sebuah bonus dari apa yang kita kerjakan gitu ya. Karena memang pemerintah dan juga mungkin sektor swasta juga beberapa kali memberikan kami apresiasi. Sebelian belum seberapa Mbak Maria, tapi itu bagian dari perjalanan kami sejak tahun 2020. Waktu itu menjadi juara satu inspirasi muda Indonesia nasional. Kemudian tahun berikutnya kami menjadi salah satu pemenang dari UNDP, dari program Urban Innovation Challenge yang diadakan oleh UNDP Indonesia. Top 3 dan kategori UMKM kami terpilih secara nasional mendapatkan pendanaan sekitar waktu itu 10 ribu dolar. Kemudian itulah yang menjadi titik balik adanya website dan lain sebagainya dari awal kita akses itu. Kemudian terakhir kemarin dari BPO juga memberikan apresiasi sebagai juara dua waktu itu Sentra Wira Usaha Pemuda DIM. Dan disusul dengan yang terakhir ini dari Kemin Pura 28 Oktober kemarin sebagai penggerak wirausaha tingkat nasional nomor 3. Seperti itu. Itu sebagian dari yang sudah kami dapatkan. Luar biasa. Ini pastinya banyak sekali tantangan-tantangan yang dialami juga pastinya ya. Suka dukanya selama mungkin terjun, karena terjun langsung di dunia sayur-mayur ini seperti apa nih Pak Janu? Ya, sebagai seorang wirausaha sosial bidang pertanian tentunya ada saatnya kita punya mindset untuk tumbuh, terus tumbuh. Tapi ketika memang kita menjalani proses itu tidak ada yang instan gitu ya. Tidak seperti menyeduhmi instan yang hanya 5 menit, tapi menjadi seorang entrepreneur ataupun wirausaha ini butuh proses. Dan ini proses yang kami alami selama 3 tahun ini. Tidak sedikit platform lain yang bermula atau lahir bersamaan dengan kami itu sekarang sudah tutup atau gulung tikar. Tapi kami mencoba terus berinovasi dengan layanan sayur online, kemudian kita juga ada sayur seleman berbagi untuk membantu mereka yang terdampak pandemi maupun kurang mampu. Ada juga yang paling terakhir ini sayur seleman akademi. Jadi setelah kita 3 tahun itu bergerak di sektor e-commerce bidang pertanian, sampai akhirnya kita menemukan banyak masalah di bawah gitu. Di situ bukan banyak kesenangan, tapi banyak tantangan di situ. Contohnya adalah bagaimana menemukan petani muda, regenerasi petani, hal-hal yang dikeluhkan petani, bagaimana memasarkan produk. Nah kami memulai dari bagian hilirnya, jadi memasarkan terlebih dahulu, kemudian di samping ini satu tahun terakhir kami juga ada pembinaan ke kelompok tani dengan model hidroponik skala rumahan, ataupun pelatihan-pelatihan tentang agribisnis, sehingga memang ini yang menjadi unique selling proposition ataupun nilai uniknya sayur seleman. Ada pemberdayaan, ada juga sisi bisnis, seperti itu. Nah kami kira dengan banyak inovasi dan tentunya semangat kolaborasi inilah yang menjadi kunci sampai sekarang sayur seleman masih eksis. Oke, jadi muncul juga adanya sayur seleman akademi, ini berarti banyak teman-teman juga sesama petani atau bagaimana nih? Ya baik, ini... Untuk ikut mungkin bisa ikut serta dalam... Ya, semua bisa terlibat menjadi peserta dan terakhir kami ada kegiatan offline maupun online, Kita juga bekerjasama dengan beberapa istilahnya perusahaan yang memiliki dana CSR, kemudian ingin berbuat untuk masyarakat, kita juga support di situ. Jadi mulai dari rentang usia 17 tahun atau remaja sampai yang paling mungkin senior usia 50 tahun pernah menjadi peserta di tempat kami. Ada pelatihan agribisnis, hidroponik, kalau ini desa Prima di Sleman, kemudian ada juga pelatihan sampai di polan sampah sayur dan lain sebagainya. Jadi kami mencoba membangun sebuah ekosistem yang berkelanjutan di bidang pertanian, dari input sampai nanti di pemasarannya. Itulah yang sedang kami bangun gitu. Luar biasa, jadi berbagi ilmu juga untuk para petani yang mungkin masih pemula, sampai yang mungkin sudah berusia ini juga ya. Apakah ini berbayar atau gratis atau bagaimana nih? Kalau biasanya pelatihan yang kami adakan itu gratis, apabila memang itu berupa sebuah program wajib misalnya dari dinas gitu, karena memang sudah ada pagunya berarti kami ikut SOP-nya dinas gitu. Tapi ketika yang mengadakan kami langsung itu biasanya tanpa biaya gitu. Contohnya beberapa kemarin bulan November ada sekitar dua kali pelatihan juga secara gratis. Luar biasa, berbagi ilmu pokoknya ya Pak. Pak Janu, kalau untuk mungkin siswa-siswa pelajar nih yang tertarik tapi belum punya skill, sebenarnya skill apa sih yang harus dimiliki untuk pemula ketika mungkin tertarik, ingin belajar? Kalau kaitannya kita ingin memulai bidang agribisnis atau di bisnis bidang pertanian, maka salah satu skill yang harus dimiliki adalah, yang pertama adalah fundamental bisnis itu sendiri. Memahami sebenarnya memulai bisnis itu bagaimana gitu. Nah seringkali ketika kita mengadakan pelatihan-pelatihan untuk adik-adik pelajar juga, itu kalau untuk kalangan pelajar itu banyak praktik sehingga lebih fun gitu, kita kemas lebih fun. Tapi kalau untuk yang mungkin sudah mahasiswa ataupun anak milenial ataupun genzet itu biasanya kita sudah selipkan materi bisnis model kanvas gitu ya. Membuat kanvas model bisnis yang memang itu menjadi dasarnya kalau kita mau membuat bisnis itu bukan hanya langsung buat produk, tapi menemukan masalah dulu gitu. Nah berangkat dari masalah nanti timbul solusi, karena seringkali mindsetnya terbalik, kita memberi solusi dulu padahal itu bukan menjadi solusi sebuah masalah gitu. Jadi biasanya kami ajarkan bagaimana kita menangkap problem yang ada di sekitar dulu, apa tuh yang menjadi keresahan petani, oh ternyata permintaan selada keriting itu banyak, tapi petani itu masih sedikit yang membudidayakan gitu. Akhirnya kita kasih tahu, Pak ini ada istilahnya butuh suplai sekian, silahkan dibudidayakan nanti kita bantu pasarkan gitu. Jadi berangkat dari demand dulu ataupun masalah dulu baru nanti kita ngomong produk seperti itu. Seperti halnya kemarin ketika kita membuat sambal ini Mbak, waktu harga cabainya dulu 10 ribu per kilo atau 15 ribu. Beda kalau sekarang 80 ribu, kita juga adakan pelatihan untuk kelompok wanita tani di tempel ini juga mencoba mengolah produk ini menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Karena kalau segini kita pasarkan 25 ribu gitu, sedangkan kalau dengan harga cabai 1 kilo waktu itu 15 ribu, kita bisa 1 kilo itu bisa produksi sekitar 15 sampai 20 botol gitu. Artinya sebenarnya marginnya besar gitu, itu yang mencoba kita renovasikan. Dan ini juga hasil dari teman-teman satu? Ya, binaan kami, binaan saya Sleman. Oke, luar biasa. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman sobat belajar yang mungkin punya keinginan tapi mungkin masih belum bisa terlaksana karena masih mungkin belum ada modal, masih memikirkan banyak hal yang seperti itu bagaimana ini untuk mengatasinya nih Pak Danu. Pertama memang kita mau belajar ibaratnya mengosongkan gelas terlebih dahulu, karena kalau kita mungkin case-nya seperti saya, jurus saya bukan pertanian, artinya saya butuh ilmu dulu, seperti itu. Yang kedua adalah kita tidak memandang sektor pertanian itu hal yang kotor, tapi sekarang ini teman-teman anak milenial itu banyak pengusaha yang akhirnya sukses dari sektor pertanian. Selagi manusia butuh pangan, maka sektor pertanian akan tetap hidup, seperti itu. Nah, kalau mau memulai usaha, yang pertama memang kita butuh ilmu, artinya belajar. Belajar dulu kalau memang saya kurang di bagian bisnisnya, saya belajar tentang bisnis development. Kemudian yang kedua itu punya mentor, itu paling penting. Kalau kita di sekolah kan punya guru, nah kalau di bisnis kita punya mentor bisnis gitu. Ini sangat penting karena apa, kalau dari mentor itu akan mengarahkan dan juga bisa menjadi teman sharing untuk nanti kita misalnya ada kendala, kita dapat masukkan dari mentor. Nah, ini sebenarnya saya baru menemukan mentor ini di tahun kedua. Tahun pertama saya pengen trial and error-nya sendiri gitu ya, dan juga tim gitu ya. Kemudian mulai memiliki mentor, yang ketiga adalah memiliki jaringan berkomunitas. Nah, alhamdulillah kami bergabung dengan petani milenial Sleman. Itu sebuah komunitas yang memang ekosistemnya di situ teman-teman di Sleman ada sekitar 800 anggota. Jadi, dari pertemanan itu akhirnya kita juga termotivasi untuk bisa terus tumbuh. Karena memang kalau kita sendiri itu kayaknya kurang semangat gitu ya. Tapi kalau kita punya banyak teman dengan jaring petani milenial, kebetulan saya juga menjadi yang ambasador, di Kementerian Pertanian gitu, maka kita terus termotivasi untuk bisa growing gitu ya. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah jangan pernah menyerah, kalaupun bisnis pasti, pebisnis pasti akan mengalami kegagalan. Pasti itu. Ada saatnya turun, pasti. Misal pas order-nya tidak banyak, atau dilalah misalnya produknya tiba-tiba tidak terserap dengan baik gitu ya. Kita evaluasi apa yang kurang bisa jadi, yang tahu untuk memperbaiki bisnis kita itu malah pelanggan kita gitu. Jadi, masukan dari user ataupun pelanggan itu sangat penting. Sangat penting gitu. Jadi, tidak menutup kemungkinan juga kalau ada masukan atau apapun harus diterima dengan baik gitu ya. Harapannya sendiri Pak Jano, untuk sayur Sleman sendiri khususnya. Insya Allah dan mohon doanya 2024, itu kami akan membangun sebuah ekosistem agribis yang lebih berkelanjutan. Karena kalau kemarin saya sempat mewakili Indonesia di Smart Farming Workshop di Korea, itu dikirim oleh Kementerian Pertanian, dipilih dari ribuan petani milenial, yang 13 yang diberangkatkan. Kita belajar banyak hal pertanian cerdas di Korea. Dan itu pengen sekali kita terapkan di Sayur Sleman. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, IoT, dan lain sebagainya, yang akan mengubah mindset oleh anak muda yang mungkin pertanyaan itu terkesan kotor, ataupun becek gitu, tapi buktinya juga banyak itu yang sukses dari model Smart Farming, hidroponik, dan lain sebagainya. Kemudian, kami ingin terus melakukan pembinaan, sehingga memiliki mindset bahwa membangun bisnis itu tidak hanya sekadar profit, tapi bagaimana kita memberikan benefit gitu. Dan itu yang sangat penting, karena kadang-kadang mindset seorang founder ataupun ownernya seorang bisnis itu hanya bisnis-bisnis profit, terus ketika kita jatuh gitu, tiba-tiba jeglek, tidak ada pijakan yang berarti. Sehingga balik lagi ke fundamental bisnis tadi. Visi, misi, kita memulai usaha itu apa harus betul-betul kokoh. Ibaratnya rumah itu adalah fondasi utamanya. Luar biasa. Harapan sendiri untuk persayuran di Yogyakarta khususnya, di Indonesia mungkin? Juga turut mengajak sobat belajar dan masyarakat untuk gemar makan sayur. Karena sayur itu memiliki kandungan gisi yang sangat baik dan dibutuhkan oleh tubuh. Kadang-kadang ini yang edukasi yang jarang dimiliki oleh orang tua, sehingga kami sesekali juga sering mengadakan pelatihan berkaitan dengan pentingnya memakan sayur untuk kesehatan, untuk istilahnya daya fit ataupun istilahnya kesehatan kita. Kami juga beberapa waktu lalu mengadakan pelatihan tentang budaya ikan gabus. Kita juga ada sebuah proyek itu bagaimana ikan gabus itu juga bisa dimakan, konsumsi oleh ibu hamil maupun balita. Karena itu sangat penting untuk mencegah stunting. Jadi memang ada korelasi antara pertanian, kesehatan, kemudian ada bisnis, di situ ada pemberdayaan, itu beberapa core value ataupun nilai-nilai yang sedang kami terapkan di sayur Sleman. Dan buat teman-teman yang di usaha pertanian, tetap semangat bahwa kita insya Allah di jalan yang benar untuk membangun ketahanan pangan nasional dan satu sama lain saling support ketika itu bisa kita mulai dari rumah, silakan kita mulai dari rumah, ketika dari sawah silakan, dari greenhouse silakan. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan dari sekarang kapan lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Janu untuk waktunya, nanti izin untuk melihat-lihat tanaman-tanaman yang ditanamkan. Baik, Sobat Belajar pastikan tetap saksikan terus ya, JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Sobat Belajar saat ini saya bersama dengan salah satu karyawan dari sayur Sleman, kita akan ngobrol dan kenalan langsung ya Sobat Belajar. Dengan mas siapa mungkin bisa menyapa Sobat Belajar? Halo Sobat Belajar, nama saya Afiat Reskiano Pradinata, saya di sini sebagai tenaga administrasi dari sayur Sleman dan juga manpower untuk proyek Tandu Rasa. Oke, ini sudah berapa lama nih Mas Afiat bergabung? Terhitung baru ya Mbak, sebenarnya saya baru menginjak satu semester mungkin, saya masuk di sini di pertengahan tahun 2023 karena saya juga baru lulus kebetulan dari kampus. Emang backgroundnya memang ini ya, tentang pertanian juga atau gimana? Kan maksudnya anak muda, tapi tertarik dengan dunia sayur gini? Untuk background saya sebenarnya ya masih sama yaitu pertanian, tapi khususnya saya di penyuluhan pertanian, jadi komunikasi pertanian. Jadi memang selaras ya? Satu ini, satu visi. Satu janur gitu ya, suka dukanya selama beberapa bulan ini terlibat langsung dengan sayur Sleman seperti apa Mas? Saya masuk dalam dinamikanya sayur Sleman ya, karena untuk sayur Sleman sendiri ini masih menginjak kurang lebih menuju ke tiga tahun gitu ya, maksudnya kan dalam konteks startup ini masih dalam proses yang sangat berat seperti itu. Dan untuk sukanya sendiri, menurut saya, saya banyak dilibatkan dalam hal-hal yang baru dan menemukan banyak-banyak figur-figur yang menurut saya luar biasa ya di sayur Sleman ini, tidak hanya dengan Mas Janu, tapi saya juga bertemu dengan banyak pihak yang pendukung dari sayur Sleman ini, yang menurut saya being impactful untuk usaha sayur Sleman ini. Oke, menurut Mas Afiat sendiri seperti apa sih sosok Pak Janu ini? Inspiratif, mungkin tidak semua orang ya gitu ya, sudah mengetahui kalau Mas Janu inspiratif seperti itu. Yang kedua mungkin saya lebih melihat ke sisi, Mas Janu lebih egaliter untuk dengan teman-teman anggota tim atau karyawannya, karena untuk proses menemukan ide, kemudian pengambilan keputusan itu lebih ke, kita memiliki posisi yang setara kayak gitu. Daripada posisi yang top down seperti itu kayak gitu. Jadi, misalnya ini yang poin lebih nih dari Mas Janu kayak gitu. Untuk harapannya sendiri, Mas Afiat, untuk sayur Sleman sendiri seperti apa? Iya, untuk ekspansi mungkin ya lebih besar ke komoditas-komoditas yang belum tersentuh, kemudian juga dalam proyek sayur Sleman Akademinya, itu lebih banyak lagi memberikan dampak positif bagi penumbuhan-penumbuhan karakter-karakter baru pertanian di, khususnya di wilayah DIA kayak gitu ya. Karena memang kalau kita lihat data trend kayak gitu, semakin tahun proyeksi SDM pertanian kita makin menurun kayak gitu. Harapannya memang supaya sayur Sleman HA berdampak baik bagi khususnya masyarakat DIA. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Afiat, sukses selalu ya. Baik, sobat belajar, tetap saksikan terus JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Beliau berharap pertanian kini semakin dilirik oleh anak muda, hingga terlahir para petani milenial yang sukses dan membawa manfaat untuk banyak orang. Dari Sleman, Yogyakarta, tim JBTV melaporkan.